Memiliki wajah rupawan dan menarik tentu menjadi dambaan bagi setiap orang. Terlebih mereka yang memilih profesi untuk terjun ke dunia hiburan. Menampilkan wajah yang menarik seakan menjadi prioritas utama demi menunjang karir mereka. Tak heran jika banyak selebritis yang rela menghamburkan rupiah untuk mempermak wajah mereka. Chris Dayanti, Barbie Kumala Sari dan juga Roy Kiyosi adalah sederet nama yang pernah melakukan operasi plastik demi menunjang karir mereka di jagad hiburan tanah air. Namun siapa sangka dibalik niatannya operasi plastik, sederet nama artis melakukannya lantaran sering diejek atas kekurangan pada wajahnya. Berikut kisahnya. Memiliki wajah cantik menjadi keinginan setiap kaum wanita. Demi tampil cantik, wanita rela melakukan apa saja. Mulai dari berlama-lama dandan di rumah atau di salon hingga menjalani metode perawatan kecantikan. Bahkan jika masih kurang puas, operasi plastik alias permak wajah dengan biaya yang sangat mahal dan tentunya rasa sakit yang dihadapi, rela dijalani. Hanya untuk memperoleh wajah cantik yang diinginkan secara instan. Sejumlah selebriti tanah air dikabarkan telah melakukan permak wajah. Di antaranya penyanyi Chris Dayanti, pedangdut Nita Thalia, pesinetron Barbie Kumala Sari dan Vivi Buntaran. Jika dibandingkan penampilan lamanya, terlihat penampilan mereka sangat jauh berbeda. Ada yang berbeda hidungnya, mata, pipi, bentuk wajah dan juga warna kulit. Operasi plastik untuk merubah penampilan wajah tidak hanya memonopoli kaum wanita, kaum pria juga ada yang melakukannya. Satu di antaranya praktisi supranatural Roy Kiosi yang melakukan perubahan luar biasa pada bagian wajahnya. Keputusan melakukan operasi plastik yang merubah penampilan wajah dari sebelumnya ternyata tidak sekedar ingin terlihat cantik dan tampan saja. Dari pengakuan Barbie Kumala Sari, ia mengatakan langkahnya melakukan permak wajah dan bentuk tubuh lantaran sering dibully dan ingin membuktikan kepada mantan suami yang pernah menyinggung penampilannya. Karena itulah, Barbie Kumala Sari mempermak wajahnya hingga menyerupai idolanya Jennifer Lopez alias Jello. Lalu bagaimana dengan Roy Kiosi? Apa yang membuat ia merubah wajahnya yang dinilai banyak orang malah terlihat aneh dan seperti buah stroberi? Cocok jadi cantik. Kalau kata Mbak Kya, apa warnanya kayak warna Jennifer Lopez. Dulu aku gemuk itu dari lahir. Dari lahir udah 4 kilo. Jadi begitu pas udah menginjak dewasa, apalagi pas remaja, mungkin saat remajanya banyak hal yang gak enak ya. Gak bisa bergaya, gak bisa fashion, selalu jadi orang yang minder, belum lagi dibully sama teman-teman. Kadang-kadang setiap ada undangan gak pernah dateng karena baju gak ada yang muat gitu. Jadi ketika, udah deh gimana caranya gue bisa ngebuktiin nih gitu. Dulu mantan juga bilang, sukanya liat cewe yang seksi, yang kurus. Ya aku nyadar diri kan, ya ya gue aja ngaca susah nih liat badan gue sendiri gitu kan. Tak naikin mata doang, terus virus itu dibuatnya dengan bukan operasi, disuntik sih sebenarnya. Dulu cabi gitu, lu sih gak berani terserah. Gue orangnya apa aja, lu bisa tau sendiri dong. Implicit lebih bagus lu dari mana kita. Obrolah kayak dia kan, rasa gak sih? Gak rasa sih.